Misi kita selanjutnya adalah mencari Garuga. Teman di rumah penasaran, yuk bantu kami mencarinya. Ayo semangat. Teman, bantu kita melihat kanan kiri dan juga atas. Pohon Garuga tumbuh tak begitu tinggi dan memiliki buah mirip dengan raputan. Ini dia yang kita cari-cari. Supaya cepat mengambil buahnya, aku punya cara gitu nih tanpa harus menebang bagian pohnya. Sip, yang di bawah sudah siap belum? Ambil saja secukupnya ya. Oh iya teman, masyarakat di desaku memanfaatkan Garuga ini untuk dijadikan bahan puwarna alami. Miji buah Garuga memiliki warna merah, itu yang akan kita manfaatkan. Ayo, Fajri, Isran, Jim. Sudah belum? Mama sudah menunggu kita di rumah nih. Balan, balan, taruh barisi, balan, 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 balan. Turun kami, balan, turun kami. Balan, 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 balan. Sim, sepertinya sudah cukup. Yuk, kita pulang. Desaku adalah daerah penghasil sagu terbaik di Kabupaten Halmehera Selatan. Tentu saja banyak makanan olahan dari bahan tepung sagu Banyak di sini Salah satunya sagu lempeng Yaitu sagu yang dicetak pipi menggunakan forno Kemudian diisi dengan gula merah Yuk bantu kami membuatnya teman Pertama kita buat pewarna alaminya dulu Kita manfaatkan Garuda sebagai pewarna merah Siapa tadi Ki? Cicetagang Kupas buahnya Dan ambil biji yang berwarna merah Lalu tumbuk sampai halus Jika sudah campur dengan air matang Dan jadi deh Pewarna alamin merah merana Kemudian masuk ke dalam tahap pengayakan sagu Cara ini bertujuan untuk memisahkan sagu yang masih kasar dengan sagu yang sudah halus Kata mama untuk hasil maksimal sebelum dimasak Sagu harus dilakukan tiga kali penyari dengan teman Oh iya teman Sagu lempeng yang sedang kami buat ini merupakan salah satu olahan sagu yang menjadi makanan pokok kami masyarakat teluk bacan Rasanya gurih Setelah maksimal sagu yang sudah masuk ke dalam porno harus dipetan sampai padat Tujuannya supaya sagu matang merata Nah beres Tunggu lima menit kemudian sagu matang Sampai menunggu sagu matang aku dan kakak menotong gula merah bagi isiannya nanti Potong tipis-tipis supaya mudah saat memasukkannya ke dalam sagu Nah ada yang sudah matang nih Langsung saja kita masukkan gula merahnya selagi sagu masih panas Lakukan satu persatu sampai semua terisi ya Taraaa Jadi deh sagu lempeng lumer ala si bolang Hihihi Mari makan Jangan lupa untuk berdoa dulu ya teman Jangan lupa untuk berdoa dulu ya teman Hmm Nikmatnya Ini baru makanan enak Gurunya sagu dipadukan dengan manusia gula merah benar-benar cocok Gula merah serasa lumer di mulut Oh ya teman Selain menyenangkan sagu juga memiliki kandungan karbohidrat berni Yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak Terutama untuk bahan energi dan fungsi otak Oke Kalau begitu mari kita habiskan Hihihi Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih